Manis, segar, dan tentunya terbebas dari residu bahan kimia. Inilah semangka organik yang dihasilkan kelompok tani karya pemuda Tawalong di Desa Binturu, Kecamatan Keluar. Di lahan seluas 57 x 63 meter ini, sekelompok petani di Desa Binturu berhasil membedidayakan semangka organik. Dengan hanya memanfaatkan pupuk kompos tanpa campuran tangan bahan kimia, ratusan butir semangka berhasil dipanen. Dari masa panen kali ini, para petani berhasil mengumpulkan semangka sekitar 300 kg. Seperti yang diungkapkan Ketua Kelompok Tani Karya Pemuda Tawalong, pihaknya hanya menggunakan pupuk kompos dalam merawat semua tanaman semangka ini. Mungkin kalau perkiraan kalkulasi sementara, mungkin sekitar kurang lebih 300-an kilo dulu lah. 300-an kilo? Untuk di daerah sini masih kali ya Pak? Untuk daerah sini. Daerah sini, untuk yang lantinya pakai ini ya Pak? 300 kilo. Dengan harga berapa itu sebelumnya? Mungkin kalau sekarang mungkin sekitar kurang lebih 5 ribuan per kilo. 5 ribu per kilo? Ya, mungkin selalu membantu atau men-support teman mungkin putera-putera daerah yang ingin merestarikan atau menghijaukan bumi Sarabakawa ini. Nah, jadi peran mungkin dari PT Ader ini agar lebih kami harapkan lagi untuk ke depannya. Marsudi mengakui budidaya tanaman menggunakan bahan organik efektif menghemat biaya yang dikeluarkan kelompoknya saat merawat tanaman semangka. Sebelumnya mereka telah mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk kompos serta cara bertani organik. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.